Selain itu, cobalah untuk mengontrol anak Anda untuk tidak berlebihan dalam mengkonsumsi buah manggis. Karena diare pada anak-anak terkadang memiliki efek yang lebih buruk dibandingkan dengan orang dewasa. Tips Mencegah Efek Samping Buah Manggis Bagi Anda yang suka mengkonsumsi buah manggis dan tidak ingin merasakan efek sampingnya sebaiknya perhatikan beberapa tips berikut ini. Jangan konsumsi manggis secara berlebih. Salah satu cara yang perlu Anda lakukan untuk menghindari efek samping buah manggis adalah untuk tidak berlebihan dalam mengkonsumsinya. Hal ini sangat penting sekali karena berlebihan dalam mengkonsumsi buah apapun tentu akan memberikan efek yang kurang baik untuk kesehatan. Misalnya saja kandungan serat yang tinggi dalam buah manggis jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup maka akan baik untuk meningkatkan kesehatan pencernaan. Akan tetapi jika Anda berlebihan dalam konsumsinya justru dapat menyebabkan diare atau masalah lambung lainnya. Kenali kondisi tubuh Anda. Mengenali kondisi tubuh sangat penting sekali sebelum Anda mengkonsumsi makanan apapun. Karena jika Anda memiliki penyakit atau kondisi medis tertentu mungkin dokter akan menyarankan Anda untuk menghindari beberapa jenis makanan termasuk buah manggis. Hal ini tentunya akan mempermudah Anda dalam menghindari efek samping buah manggis dan konsumsi makanan apapun. Hindari konsumsi manggis saat setelah minum obat. Meskipun masih belum ada informasi yang jelas mengenai reaksi manggis terhadap jenis obat-obatan tertentu akan tetapi untuk berhati-hati sebaiknya jangan konsumsi buah manggis saat setelah Anda minum obat. Hal ini dikarenakan manggis merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan senyawa tertentu yang dikhawatirkan dapat bereaksi dengan beberapa jenis obat. Atau jika Anda mengkonsumsi beberapa jenis obat cobalah untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai efek samping atau pantangan yang perlu Anda hindari. Hindari konsumsi buah manggis saat hamil. Selain dapat memicu diare mengkonsumsi buah manggis saat hamil diketahui juga memiliki beberapa efek samping yang tentunya bisa berakibat kurang baik untuk ibu dan janin. Oleh sebab itu menghindari konsumsi buah manggis saat hamil sangat penting sekali agar Anda bisa terhindar dari bahaya yang mungkin bisa ditimbulkan. Meskipun konsumsi buah manggis memiliki beberapa efek samping tentu Anda tidak harus menghindarinya 100% lantaran buah ini juga memiliki banyak manfaat. Hanya saja Anda harus berhati-hati dalam mengkonsumsinya dan jangan berlebihan agar terhindar dari efek samping dari buah manggis tersebut. Demikian tadi sedikit ulasan mengenai efek samping buah manggis serta tips untuk menghindarinya. Semoga informasi di atas bisa menambah wawasan bagi Anda mengenai keamanan saat mengkonsumsi buah manggis. Efek samping buah manggis serta beberapa cara yang harus dilakukan untuk menghindarinya agar Anda tidak terkena dampak buruk tersebut. Bagi Anda yang menyukai buah pasti tidak asing dengan buah manggis. Manggis merupakan buah yang memiliki rasa sangat lezat dengan tekstur lembut dan rasa yang manis. Buah manggis tergolong sebagai jenis buah yang bisa dengan mudah dibudidayakan di iklim tropis seperti di Indonesia, Malaysia, atau Thailand. Sehingga tidak heran jika banyak sekali petani Indonesia yang membudidayakan buah manggis. Efek samping buah manggis untuk kesehatan Selain rasanya yang lezat buah manggis dipercaya memiliki banyak khasiat bukan hanya pada daging buahnya tetapi juga kulitnya. Meskipun manfaatnya sangat banyak untuk kesehatan buah manggis ternyata juga memiliki efek samping yang perlu kamu tahu. Berikut beberapa daftar efek samping buah manggis jika dikonsumsi dengan porsi yang berlebihan. Menyebabkan masalah lambung Siapa yang menyangka jika buah manggis yang sudah kita kenal memiliki banyak manfaat justru bisa memicu masalah pada lambung Anda? Jika setelah mengkonsumsi buah manggis Anda mengeluhkan masalah pada lambung sebaiknya hindari konsumsi buah yang satu ini. Kurang baik dikonsumsi penderita diabetes Buah-buahan segar secara umum yang mengandung tinggi serat sehingga sangat baik dikonsumsi untuk mencegah penyakit seperti diabetes. Akan tetapi bagi Anda yang sudah terlanjur terkena penyakit diabetes sebaiknya kurangi konsumsi buah manis seperti manggis. Walau bagaimanapun juga rasa manis yang dihasilkan dari buah manggis merupakan hasil dari kandungan gulanya yang cukup tinggi. Kandungan gula tersebut tentu sangat tidak baik dikonsumsi oleh penderita diabetes di mana mereka harus mengontrol kebutuhan gula harian. Tidak baik dikonsumsi penderita tumor Kandungan antioksidan yang tinggi dalam buah manggis disinyalir menjadi salah satu faktor terpenting untuk menangkal efek buruk radikal bebas. Akan tetapi hal ini ternyata bertolak belakang jika seseorang menderita tumor. Pasalnya konsumsi buah manggis dikhawatirkan dapat menghambat proses penyembuhan penyakit tumor. Jadi bagi penderita tumor yang ingin mengkonsumsi buah manggis sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter. Tidak baik dikonsumsi penderita polisitemia rubrafera Polisitemia rubrafera merupakan sebuah kondisi di mana seseorang mengalami kelebihan sel darah merah di dalam tubuhnya. Jadi bisa dikatakan polisitemia rubrafera merupakan penyakit kebalikan dari anemia. Hal ini dikarenakan ternyata mengkonsumsi buah manggis dapat meningkatkan produksi darah merah sehingga akan mengganggu proses penyembuhan penyakit tersebut. Mengganggu proses pembekuan darah Proses pembekuan darah sangat penting sekali terutama bagi wanita hamil. Pembekuan darah akan mencegah pendarahan terutama saat persalinan atau pada waktu tubuh mengalami luka serius. Akan tetapi sayangnya salah satu efek samping buah manggis adalah menghambat proses pembekuan darah tersebut lantaran terdapat kandungan santone. Untuk itu sebaiknya bagi ibu hamil yang mendekati masa persalinan untuk tidak mengkonsumsi buah manggis terlebih dahulu. Bisa menjadi racun Meskipun mengkonsumsi buah itu sangat sehat akan tetapi berlebihan tentu juga sangat tidak baik. Hal inilah yang Anda alami jika mengkonsumsi buah manggis dalam porsi yang berlebih. Kandungan santone dalam buah manggis bukan hanya menghambat pembekuan darah tetapi juga bisa menjadi racun jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih. Bahkan makan buah manggis dalam jumlah yang berlebihan atau overdosis bisa meningkatkan risiko terjadinya penekanan pada sistem saraf pusat. Bisa memicu diare Hampir sama dengan efek samping buah mangga ternyata konsumsi manggis secara berlebihan telah dikaitkan dengan peningkatan risiko diare. Untuk itu sebaiknya tetap konsumsi buah manggis dalam porsi yang tepat agar Anda terhindar dari efek samping tersebut.